Halo guys, kembali disini dengan Dewi Surya Indonesia Kita belajar sanggul rambut pendek lagi yuk Nah sekarang ini rambutnya model seperti ini pendeknya guys Dan yang pertama-tama adalah siapkan adalah roll Roll cukup dua aja, itu fungsinya untuk diponi Kita gelung dulu, kita gulung dulu Lalu kita kasih jepit hitam ya Jadi jepit sanggul itu masuk di dalam atau di bawah dari gulungan tersebut Lalu bagian section yang kedua adalah di bagian belakangnya poni nih guys Seperti di video ini kalian gulung Dengan menariknya adalah penarikan ke depan ya Supaya hasilnya itu bisa akarnya lebih ngembang Lalu dijepit seperti ini guys Lalu diamkan dengan di hairspray sedikit Lalu diamkan mungkin sekitar 10 menit aja cukup nih guys Nah ini seperti ini Jadi aku mengajarkan adalah hal yang paling gampang yang kalian bisa ikuti Dengan waktu videonya yang lumayan lama Biar cepat minta Dan sekarang adalah yang harus kalian sediakan itu adalah hairspray Jepit hitam, jepit bebek Dan ini adalah Aku sih bilangnya herdini ya Buat teman-teman aku gak ngerti bilangnya apa Tapi aku bilangnya herdini dan aku membutuhkan dua Kenapa? Karena rambutku pendek Jadi aku menginginkan adalah nanti biar agak lebih gembung Jadi lebih gampang aku gulung Dan yang jangan lupa adalah sisir sasak nih guys Sisir sasak ini paling bagus itu adalah sisir tulang Karena lebih koko dan awet banget Dan yang pertama-tama adalah kalian wajib di sasak Nah ini buat teman-teman Biasanya sasak ini gak gampang Jadi istilahnya ya dibilang susah juga enggak Gampang juga enggak Tapi ini paling penting adalah ketika kalian menginginkan pintar dalam sanggul Atau mungkin menata rambut-rambut diset Atau rambut apapun Itu kalian wajib belajar sasak nih guys Seperti ini Dan memang ketika kalian mengerjakan sanggul sendiri Itu tuh bakal tangannya capek banget Dua-duanya Karena kenapa? Karena kita tarik ke atas kan Jadi lumayan pegel nih guys Seperti ini Cuma gak masalah sih Biar nanti teman-teman semuanya yang pengen sanggul di rumah Kalian bisa mengerjakannya seperti ini Mungkin teman-teman akan bertanya Kak, pintarnya kapan? Kalau pintarnya itu adalah Semakin kalian sering latihan Pasti tangannya bakal lebih terampil Bakal lebih pintar Dan juga akan menghasilkan sasak yang bagus Nah ini kalau teman-teman pada bilang gini Iya ini jadi singa ya kak Iya memang jadi singa Iya fungsinya adalah Supaya mengembangkan rambut nih guys Jadi hasilnya itu bisa jadi gembung-gembung gitu Ini cocok banget buat teman-teman yang Pengen sanggul tapi kesannya itu formal Dan mungkin ada teman-teman yang bakal bertanya Kak, kalau gak disasak bagaimana? Apa yang terjadi dengan rambut pendek? Kalau rambut pendek tidak disasak Yang terjadi adalah hasilnya itu kempes Jadi buat teman-teman kalau menginginkan Sanggul yang gembung Atau sanggulnya yang tinggi Atau berjambul Kalian kudu wajib disasak Seperti ini guys Dan kalau rambutnya tipis gitu Kalian harus wajib itu adalah pengulangan terus ya Jadi sasak terus hairspray Lanjut lagi sasak dan hairspray Berapa banyak kak hairspraynya itu tergantung Dan waktu kalian semprotkan hairspray itu Jangan terlalu dekat ya Kurang lebih itu sekitar 15 cm dari akar ya guys Jadi kenapa nanti biar gak putih-putih Sama enak jatohnya kalau kita sisir Nah ini kan setelah aku sudah hairspray Ini diperhatikan penting ini banget Karena waktu ketika aku menyisir Itu gak boleh terlalu masuk Jadi sisirnya itu hanya di bagian ujung Atau yang ditajam-tajam Itu penting banget ya Jadi diingat Nah terus ini aku adalah mempersiapkan adalah hair dini Dengan dua Dua hair dini Dan aku masukkan tanganku seperti ini Jadi kalian bisa mengikuti Dan ini juga penting banget Buat teman-teman yang Nyanggul sendiri di rumah ya Jadi kalian itu wajib untuk Menenggah dahkan Apa ya Wajah ke atas Fungsinya apa Supaya nanti sanggulnya itu bisa posisinya di atas Soalnya kalau kalian posisinya lurus gitu Nanti sanggulnya dia gak bisa naik Ini kan aku sebenarnya Tariknya itu ke arah atas Seperti ini Jadi itu penting banget Kuncinya itu adalah menengadahkan ke atas Atau pokoknya lihat ke atas Baru kalian tarik-tarik rambutnya Nah setelah sudah Waktu kalian tarik seperti ini Ingat gak usah terlalu kencang Ada yang jatoh-jatoh kak Gak apa-apa Gak masalah Karena kalau kita terlalu kencang Nanti hasil sanggulnya itu jadi kempes Guys Lalu pelan-pelan Ini kalian masukkan Herdini-nya ini di dalam lubang Lubangnya itu Jadi rambutnya itu masuk di sini Lalu cari posisinya Dan nanti kalian bisa Lengkungkan Di gelung Kalau rambut pendek Dibandingkan rambut pendek Atau rambut panjang Pasti otomatis Rambut pendek adalah Hal yang tersulit nih guys Jadi Buat teman-teman yang memang Pengen Belajar sanggul Apalagi rambut pendek Ini wajib Untuk latihan terus ya Karena Sanggul rambut pendek Dan sanggul rambut panjang Itu Tantangannya beda nih guys Jadi lebih susah adalah Rambut pendek Tapi gak apa-apa Ayo semangat Semuanya belajar Dan pastinya Aku bakal Bakal sering denger Gini Kak Kalau sanggul rambut pendek Kita tariknya ke atas itu Pegel ya kak Pegangnya Iya memang pegel Lalu siapkan Ini adalah Jepit hitam Sanggul Aku lebih sarankan adalah Jepitnya itu adalah Yang di ujungnya itu Kayak ada bulat-bulatnya Jadi kayak pentul Kenapa? Karena ini enak banget Dan tidak sakit Ketika menusuk Di kulit kepala kamu guys Lalu jepit seperti ini Cari posisi yang kuat Jangan sampai jatuh Nah jadi Seperti ini guys Jadi dia bakal kenceng Nah ini adalah hasilnya Dan masih berantakan Ingat setelah kalian Sudah menjepitnya Adalah wajib Disisir sasak Atau Sasak halus Pelan-pelan Pelan-pelan semuanya Sampai rapi Dan kalian harus Menggunakan Kaca lagi Kaca seperti ini Dan kalian cek Di cermin Apakah sudah rapi Atau belum Jadi buat teman-teman Kalau apalagi Dengan rambutku yang coklat Begini Ini otomatis Gak bakal bisa sampai Rapi 100% Apalagi Aku mengerjakannya Sendiri Jadi buat teman-teman Kalau rambutnya Hitam Terus juga Rambutnya Gak terlalu yang model Shaggy-shaggy Itu bisa lebih jauh Lebih rapih Nah setelah Sesudahnya ini Adalah Kalian Di bagian depan Bukalah gulungan Yang tadi kita roll Yang pastinya Otomatis sudah lebih Ngembang Seperti ini Dan lebih Berjambul Kita buka pelan-pelan Dan Hasilnya dia akan Mengembang Seperti ini guys Nah PR-nya ini adalah Kalian kudu wajib Menyiapkan sisir Sasak Seperti ini Kalian sisir Dan kalian cari Posisi dulu Jadi posisinya ini Kira-kira Dimana Dan posisinya Bagusnya apa Apakah Dengan Poni jambul Dengan samping Atau ke belakang Atau mungkin Tengah Itu semua selera Nah untuk ini Video ini adalah Aku memilih adalah Poni samping Jadi aku sasak Seperti ini Dan yang bagian Atas tengah itu Aku harus Banyakin Kenapa Karena itu kan Bagian sectionnya itu Rambutnya agak panjang Kalau kita sasak Padat Otomatis nanti jadi pendek Dan dia bisa jadi Mumbul Atau jambul Atau pokoknya Lebih tinggi lah Hasilnya seperti ini guys Dan jangan lupa Adalah di hairspray Untuk hairspray ini sih Yang BQ Warna biru Aku seneng Karena baunya Dia gak terlalu Apa ya Menyengat Dan juga Awet Dan gak terlalu mahal Kalau buat teman-teman Yang gak mau terlalu mahal Tapi kalau Buat teman-teman Yang sudah jago Terus benar-benar Pengen kesannya rapih Banget Kalian bisa Coba Pake hairspray Itu namanya Merknya adalah Expert Hitam Yang extra strong Kalau gak salah Nah ini seperti ini Dan setelah Kalian sudah Sasak Dan hairspray Ini ingat Ini sangat amat penting Adalah bagaimana cara menata rambut Supaya bagian depannya Itu adalah simetris Atau seimbang kiri dan kanan Dan sanggul itu kan macam-macam ya Ada yang seneng serat Ada yang sukanya rapi Sekali itu Semua nanti kembali dari kamu Kamu pengen bikinnya seperti apa Untuk kali ini sih Aku gak terlalu mau Yang modelnya sampai rapi banget Jadi aku lebih seneng tuh Agak berserat Agak berserat Aku jadi lebih Tanganku tuh lebih ngambang Seperti ini guys Dan hasilnya itu Bakal juga tetap tinggi Dan tidak habis Atau mungkin kempes Jadi kadang temen-temen kan Ada yang sudah pintar Sasak Tapi kok Kak Gak bisa jadi ngembang ya Nah itu adalah Triknya adalah Ketika kalian merapikan rambut Janganlah sisir sasak itu Masuk terlalu dalam Jadi cukup penataannya Atau kalian sisir itu Secara halus Dan ngambang ya Jadi sisirnya Ujung-ujungnya itu Kalian kasihnya tuh Di bagian Bagian yang depan-depan gitu deh Pokoknya seperti itu Jadi tangannya itu Harus lentik Lentur Kalau perlu nanti belajar Nari ya Nah ini seperti ini guys Jadi Pelan-pelan aja Gak usah buru-buru Dan memang Kalau kita belajar sanggul itu Membutuhkan Proses Jadi gak langsung pintar Yang pintar itu Aku gak ngerti ya Gak ada ya kali ya Orang belajar langsung Express pintar Yang penting latihan Dan latihan Latihan terus Karena nanti bakal ketemu Adalah apalagi yang Mengerjakan tamu Atau klien ya Tiap rambut itu Ada tantangannya Sendiri-sendiri Jadi beda-beda Apalagi yang rambutnya tipis Atau mungkin yang keriting Banget itu semua Kalian pelajari Nah setelah ini Barulah ketika kalian Sudah mendapatkan Patron Atau posisi Sanggul Atau bagian depan Itu yang sudah Lebih rapih Jauh Barulah kalian Bermain dengan Haze spray Untuk mengokohkan Sanggul kamu Jadi biar lebih Bagus lagi Nah ini seperti ini Dan ini kan Ada yang berantakan-berantakan Nah kalian Pinter-pinter aja Karena aku gak mau Terlalu kempes Aku pelan-pelan Menjepit seperti ini Dengan tanganku Lalu aku Haze spray kan Jadi sedikit-sedikit aja Jadi nanti dia akan Menempel pelan-pelan Tapi kalau kalian Maksa Atau mau Buru-buru Supaya hilang Dan kalian kempeskan Itu bakal jadi Apa ya Orang bilang Amblas Atau jadi kempes banget Kalau kayak gini tuh Kita gak boleh Jadi kita tuh harus Pelan-pelan Jadi kayak diusep lembut Gitu Jadi gak usah Buru-buru Nah ini bagian belakang Juga gitu Jadi pelan-pelan aja Jadi biarlah Nanti akhirnya Akan menempel Sedikit demi Sedikit dengan Haze spray Jadi seperti ini Tangannya Dilentik-lentikan Dilentur-lenturkan Supaya bisa Hasil sanggulnya Itu tetap mumbul Tetap berjambul Tapi bisa rapi Tapi yang Pasti inget ya Mengerjakan sendiri Gak bakal bisa Serapi kita dikerjakan Atau kalian mengerjakan Klien Atau orang lain ya Karena kenapa kak Ya iyalah Secara gitu ya Kacanya di belakang Kitanya di mana Jadi kita harus Ya maksudnya Yang penting kalian harus Ngerti lah Kalau memang kalian Memang orangnya Perfeksionis adalah Ketika membuat Sanggul ini Sendiri adalah Proses Menyisirnya itu Harus lama Jadi kalian harus Satu-satu Satu-satu Sampai akhirnya Seratnya itu bisa Lebih rapih Nah ini guys Sudah jadi Dan kalian bisa Menggunakan Aksesoris Mungkin seperti Bunga Atau mungkin Kayak modelan Perli-perli Kerli-kerli Apa ya Perli-perli Pokoknya Pernik Sorry Pernik Jadi mamanya Kamu tempelkan Banyak kan yang jual Di perlengkapan salon Jadi kalian tinggal Maunya seperti apa Silahkan Kalian Desain sendiri Sanggul kamu Yang pastinya Dengan sanggul Rambut pendek ini Menambah ilmu kamu Biar tambah pintar Dan semoga Video kali ini Bermanfaat Untuk kamu ya guys Oke Thank you for watching This video Semoga semuanya Sukses Dan tambah cakep Tambah pintar Dan semuanya Pokoknya jadi Oke banget Dari suri Indonesia Bye Sub indo by broth3rmax